Halo Bayu keluar ya Bayu oke kita sebelum Bayu masuk lagi kita refresh dulu deh materi sebelumnya ada yang bisa menjelaskan enggak materi minggu lalu kita bahas apa silakan materi minggu lalu kita membahas apa ada yang masih ingat ya siapa bisa menjelaskan loh Ayu ya ini loh Ayu silakan ya sebentar dulu Sefira lo Ayu dulu baik disini saya akan menjelaskan materi minggu lalu minggu lalu kita membahas mengenai fungsi linear hukum permintaan dan juga hukum penawaran fungsi linear ini adalah fungsi yang variabelnya itu berpangkat dan juga grafiknya itu berupa garis lurus oke nah seperti persamaan persamaannya seperti sudah dijelaskan kemarin yaitu Y sama dengan AX tambah B disini variabel X itu kan variabel bebas yaitu suatu variabel yang pangkatnya itu satu sehingga tidak usah untuk ditulis nah untuk hukum permintaan yaitu berbunyi makin rendah harga barangnya maka makin banyak makin banyak jumlah barang yang akan diminta begitu juga sebaliknya makin tinggi harga barangnya maka makin sedikit jumlah barang yang diminta oke makasih Ayu ya sekarang yang lain dulu saya Fira dulu silahkan saya Fira ada pendapat kemarin kita pelajari tentang pengertian fungsi linear yang artinya sebuah fungsi yang mana variabelnya berpangkat satu atau suatu fungsi yang grafiknya adalah garis lurus maka bisa disebut dengan persamaan garis lurus yang dimana bentuknya yaitu FX sama dengan AX plus B habis itu kita juga mempelajari tentang hukum permintaan yaitu ketika harga barang atau jasa jasa mengalami penurunan maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan naik dan sebaliknya ketika harga barang atau jasa meningkat maka jumlah permintaan akan barang atau jasa tersebut akan berkurang sehingga bentuknya itu terbaik terbalik atau negatif sedangkan pengertian hukum penawaran yaitu ketika harga barang atau jasa tinggi maka penawaran akan harga barang atau jasa jasa tersebut akan meningkat sedangkan jika ketika harga barang atau jasa tersebut rendah maka penawaran akan barang atau jasa tersebut akan menurun hubungannya yaitu positif oke terima kasih saya Fira sama Lohayu ya jadi ada yang paham kenapa kita harus belajar fungsi linier teman-temannya ada yang bisa jawab jadi alasan kenapa kita belajar fungsi linier karena aplikasi salah satu aplikasi ya dalam fungsi linier di matematika ekonomi itu adalah fungsi permintaan dan fungsi penawaran gitu jadi rumus dasar dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran itu adalah fungsi linier ya yang nanti kita akan jelaskan nah fungsi linier itu yang saya maksud itu adalah Y sama dengan AX tambah B ya itu persamaannya pasti akan menghasilkan sebuah garis lurus di diagram kartesius kalau waktu sekolah dulu pernah ingat nggak persamaan kayak gini Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C masih ingat nggak itu yang tiga variabel Pak ya AX kuadrat tambah BX tambah C itu grafiknya nanti gambarnya seperti apa ada yang masih ingat parabola bener nggak kalau kita gambar misalkan AX kuadrat tambah BX tambah C itu nanti grafiknya parabola bener atau nggak lupa Pak oke yang masa lalu harus dilupakan ya jadi kita harus move on apa-apa yang sudah dipelajari di sekolah dulu jangan diingat ya masa lalu harus dilupakan gitu ya nanti kita pelajari yang AX kuadrat tambah BX tambah C itu ya jadi kenapa kita belajar fungsi linier karena fungsi linier itu yang akan menjadi dasar untuk persamaan di fungsi permintaan dan fungsi penawaran gitu ya Oke jadi ya Bayu udah udah bagusnya ya Oke sudah sudah oke sip jadi yang pertama yang harus kita bahas itu nanti bagaimana cara cara menggambar grafik ya di video berikutnya di video yang kemarin sudah saya berikan itu saya sudah berikan bagaimana cara untuk menggambar grafik sebuah fungsi linier ya jadi cari titik potong di sumbu X cari titik potong di sumbu Y kalau cari titik potong di sumbu X berarti Y nya sama dengan 0 kalau cari titik potong di sumbu Y sama X nya sama dengan 0 gitu ya Nah itu nggak usah saya jelaskan lagi kayaknya semuanya sudah paham ya Oke sekarang kita langsung masuk ke perhitungan fungsi permintaan ya silahkan Bayu untuk mempresentasikan materinya baik Pak oke jadi kita bahas sekarang perhitungan ya perhitungan dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran gimana Bayu bisa jadi nanti di fungsi permintaan ini kita misalkan dikasih data mengenai harga barang kemudian berapa barang yang diminta atau yang ditawarkan pada tingkat harga tersebut ya kemudian kita diminta untuk mencari fungsinya fungsi dari permintaan penawarannya kemudian kita disuruh mencari berapakah barang yang diminta atau yang ditawarkan ketika tingkat harga tertentu kemudian yang terakhir adalah menggabar grafiknya jadi tiga tipe soal itu dalam fungsi permintaan dan penawaran ya Bayu gimana Bayu atau kalau nggak bisa presentasi di deskripsikan aja deh diucapkan dengan kata-kata aja tunggu pak ini jaringan saya kurang bagus pak tunggu sebentar pak ya dijelaskan aja deh pakai kata-kata dulu silahkan Bayu jelaskan dengan kata-kata bisa apakah sudah kelihatan pak oke sudah sudah Bayu silahkan disini saya akan mempresentasikan tentang perhitungan fungsi permintaan dan penawaran sebelum saya memberitahu bagaimana perhitungan dan fungsi permintaan dan penawaran saya akan menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran permintaan secara sederhana adalah sejumlah produk barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen pada tingkatan harga tertentu itu file presentasinya bisa dibuka dulu bayu biar teman-temannya lihat file file presentasinya ya sudah ini yang saya lihat foldernya ya folder makul matematika ekonomi gitu di saya sudah di ini pak oh berarti sinyalnya gak lambat ya silahkan saya lanjutkan ya gak apa-apa bayu silahkan permintaan secara sederhana adalah sejumlah produk barang atau jasa yang dibutuhkan pada konsumen pada tingkatan harga tertentu permintaan dalam ekonomi sesuai dengan bahasa Inggris disebut demand dan dilambangkan dengan GD demand ya demand ya demand maaf sementara penawaran adalah sejumlah produk barang atau jasa yang disediakan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang ingin membelinya pada tingkatan harga tertentu penawaran dalam ekonomi disebut dengan supply dan dilambangkan dengan S seorang ahli ekonomi harus bisa memperhitungkan jumlah penawaran permintaan dan harga dalam kondisi tertentu itu sebabnya ada rumus fungsi permintaan dan penawaran rumus fungsi permintaan ekonomi manajerial yang dapat dikatakan dalam kondisi paling sederhana sederhana karena dianggap faktor yang berkaitan adalah tiga variabel permintaan penawaran dan harga bentuk bentuk rumus fungsi permintaan P sama dengan A dikurang B Ki Ki sama dengan A kurang BP keterangannya P adalah harga barang per unit sedangkan Ki jumlah barang yang diterima sedangkan A adalah angka angka konstanta dan B kemiringan atau gradiannya adapun syarat fungsi permintaan adalah nilai A harus positif sedangkan yang B nilainya harus negatif oke cukup Bayu teman-teman yang cewek gimana paham dengan Bayu teman-teman yang cewek ada yang paham dengan Bayu Sevira gimana paham gak sama Bayu paham pak berarti Sevira bisa memahami Bayu yang lain teman-teman ceweknya bisa paham sama penjelasan Bayu oke oke Bayu coba presentasi dulu saya presentasi sebentar ya nanti kita ulang presentasinya Bayu biar kelihatan ya oke coba di stop dulu sekarang saya yang presentasi ya sebentar jadi yang disampaikan oleh Bayu tadi benar sekali ya cuma itu mohon maaf saya gak terlihatan PPT nya mungkin sebentar kita kita coba ulang ya Bayu ya ya Pak ya Pak ya gak apa-apa oke nah ini kelihatan layar saya disini kelihatan Pak kelihatan ya oke nah jadi yang dibilang Bayu tadi fungsi permintaan itu rumus dasarnya itu ya QD sama dengan A minus BP kenapa QD karena disimbolkan permintaan itu adalah demand gitu ya kemudian P itu adalah price jadi kan seperti yang kita ketahui bahwa asumsi kita di kuliah ini adalah setiris paribus ya bahwa barang yang diminta atau barang yang ditawarkan itu hanya dipengaruhi oleh harga barangnya saja ya kan jadi A minus BP kenapa minus karena hubungan antara harga barang dan barang yang diminta dalam hukum permintaan itu adalah berbanding berbanding apa terbalik terbalik jadi tandanya minus ya nah rumus QD sama dengan A minus BP ini berasal dari Y sama dengan A plus BX gitu oke jadi A sama B ini nanti yang bernilai angka ya ada angkanya gitu sehingga Q dan P ini tetap gitu sambil disini jelas ya ini jelas Pak oke sekarang kita lanjutkan misalkan dengan contoh soalnya ya nah nah jadi soalnya itu kita diberikan data pasar ya data pasar itu berisi harga barangnya kemudian berapa barang yang diminta ketika tingkat harga tertentu jadi contoh soalnya seperti ini jadi ini contohnya masih apa namanya masih menghayal ya belum kita dasarkan pada data permintaan di pasar yang sebenarnya tapi kalau kita pakai data permintaan yang di pasar sebenarnya itu banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya daya beli masyarakat ada persaingan dan seterusnya gitu ya jadi asumsi Ceteris Paribus itu tidak berlaku di kondisi pasar yang nyata di kehidupan kita gitu ya oke silahkan ada yang bisa menjelaskan gak soal yang data permintaan di pasar yang saya buat ini ada yang bisa menjelaskan gak silahkan siapa yang bisa menjelaskan kolom pertama itu apa kolom kedua itu apa saya boleh pak ya silahkan kalau itu kan di kolom itu kan ada harga per unit atau price terus kuantitas barang yang diminta atau di main yang dimana ketika harga barangnya itu 3 maka permintaannya itu 55 sedangkan ketika harganya semakin naik 9 maka permintaannya itu akan semakin turun yaitu 25 saat sama dengan hukum permintaannya itu ketika harga barang itu naik maka ketika harga barang itu rendah maka permintaan akan semakin banyak sebaliknya ketika harga barang itu tinggi maka permintaan akan semakin menurun oke benar ya jadi kolom pertama ini adalah tren harganya ya jadi trennya ini kan cenderung naik sementara di kolom kedua itu adalah tren dari barang yang diminta jadi trennya kan cenderung turun ya jadi hubungan harga dan kuantitas barang yang diminta ini adalah berbanding terbalik gitu ya nah ini kan biasanya datanya banyak nih tapi karena kita di sini masih belajar jadi kita anggap kita punya 3 data gitu ya meskipun di kondisi nyata ini datanya banyak sekali oke nah jadi penjelasan soalnya seperti itu kemudian pertanyaan pertama itu kita diminta untuk membuat fungsi permintaannya oke jadi kita punya data nih 3 3 data seperti ini kemudian kita diminta untuk membuat fungsi permintaannya ada yang tahu nggak kira-kira langkah pertama kita apa nih untuk membuat fungsi permintaannya jadi bentuk persamaannya qd yang gitu-gitu ada yang tahu nggak yang p-p1 itu bukan pak ya jadi langkah pertama kalau kita mau buat persamaan itu kan harus ada titik koordinat ya jadi kita harus menentukan dulu titik koordinatnya gitu ya jadi di harga 3,55 ini ini kita bisa pakai sebagai koordinat pertama kemudian 5,45 ini kita bisa pakai koordinat kedua kemudian 9,25 ini kita bisa pakai sebagai koordinat ketiga gitu ya jadi kita sudah berapa punya koordinat sekarang? 3 nah kira-kira rumus apa yang kita pakai untuk membuat sebuah fungsi linier kalau kita tahu koordinatnya rumus yang mana? rumus mana yang kita pakai kalau kita sekarang diminta untuk membuat sebuah fungsi linier kalau kita tahu koordinat yang melewati garis itu rumus yang mana? ada yang ingat? menggunakan fungsi garis lurus yang melewati 2 titik ya fungsi garis lurus yang melewati 2 titik ya rumusnya adalah y-1 per y2-y1 x-x1 per x2-x1 gitu ya jadi ini kita bisa kembangkan rumusnya ganti notasi y dan x-nya menjadi p dan q sampai disini jelas nih ini rumus yang kita pakai ya p-p1 per p2-p1 sama dengan q-q1 per q-q1 oke sampai disini ada pertanyaan? tidak pak oke jelas ya jadi perhatikan sekarang kita kan punya 3 titik nih ada koordinat 1, koordinat 2, koordinat 3 nah teman-teman disini bisa pakai koordinat 1 dan koordinat 2 boleh koordinat 1 sama koordinat 3 boleh atau koordinat 2 dengan koordinat 3 boleh ya jadi yang penting jelas koordinat mana yang kita pakai gitu ya jadi dalam konteks ini kalau nggak salah saya pakai koordinat 1 dan koordinat 2 ya oke oke jadi koordinat pertama itu adalah 3, 3, 3, berapa? 3, 555 3, maaf ini loading ya koordinat kedua berapa? 5, 5, 45 oke jadi p-p1 berarti p1-nya berapa? 3 p1-nya 3 karena koordinat pertamanya kan 3,55 ya sampai disini jelas ya? jelas pak oke tapi kalau nanti pakai koordinat 2 dan 3 koordinat 2 dan 3 berarti p1-nya yang mana? 5 atau 9? 5 5 5 pakenya jadi bisa pakai koordinat yang mana asal ingat p1 dan p2-nya itu yang mana ya jangan terbalik ya kemudian p3, p-3 dibagi 5, min 3, 5 itu adalah p2 karena saya pakai koordinat 1 dan 2 gitu ya terus q-55 nah 55 ini kan koordinatnya 3,55 ya dibagi dengan q2 min q1 q2-nya adalah 45 dikurang 55 gitu ya sampai disini jelas nih? yang ini baris kedua ini? jelas pak nah setelah itu kita selesaikan deh dengan persamaan matematika yang dulu dipelajari saat sekolah ya pindah-pindah ruas gitu ya nah kita usahakan q-nya itu berada di sisi yang sebelum sama dengan ya itu bisa dipindah aja sih sebenarnya sisinya oke kita lanjutkan ya nah sampai disini jelas ya jadi kan p-3 dikurang 2, eh dibagi 2 karena 5-3 kemudian disilang sampai nanti q itu kita taruh di sisi yang sebelum sama dengan ini ya jadi nanti 2q sama dengan min 10p ditambah 140 dan ingat fungsi permintaan itu harus q ya bukan 2q nah ini kita bagi bagi berapa jadinya? bagi 2 jadi karena semua sisinya itu kita bagi 2 maka fungsinya menjadi menjadi q sama dengan ada yang masih ingat? q sama dengan sebentar jadi karena itu semua kita bagi 2 ya maka fungsinya itu menjadi sebentar kita sekalian lanjutkan dengan soal kedua ya jadi kita sudah tahu tadi fungsinya itu kan nah ini ya fungsinya menjadi q min eq sama dengan 5p ditambah 70 gitu perhatikan nilai p nya minus ya minus kan ya? iya pak ya jadi hubungannya memang kalau harga dan kuantitas barang diminta itu lah berbanding terbalik dan A tadi AB itu adalah bernilai angka min 5 ditambah 70 gitu oke sampai di sini jelas ya? jelas oke nah kemudian sekarang di soal kedua jadi di soal pertama tadi kita diminta untuk mencari fungsinya kita sudah punya datanya ini datanya kemudian kita diminta mencari fungsi terus yang kedua kita diminta untuk mencari kuantitas barang yang diminta ketika harganya adalah 6 oke jadi pertanyaannya adalah tentukan barang yang diminta atau kuantitas barang yang diminta ketika harga barang tersebut adalah 6 jadi caranya gimana? ada yang mau berikan pendapat? masukin angka 6 nya itu ke P masukin gimana? substitusikan bener gak? substitusikan atau apa istilahnya? iya itu atau masukkan itu masukin itu bukan bahasa baku ya masukkan masukkan angka 6 nya ke P masukkan angka 6 nya kemana? ke P nya pak ya ke persamaan tadi ya yang sudah kita dapat jadi di langkah pertama tadi kan kita udah dapet nih fungsi permintaannya kan Q sama dengan min 5P ditambah 70 jadi kalau ditanya berapa kuantitas barang yang diminta ketika harganya 6 berarti ganti aja P nya dengan 6 berarti min 5 kali 6 berapa? min 30 min 30 ditambah 70 itu sama dengan 40 jadi berapakah barang yang diminta ketika harga barang tersebut 6 itu sebanyak? berapa? 40 oke nanti dicek ya bener gak? di daftar soalnya bener gak kalau 6 itu diminta adalah 40 ya? coba dicek oke setelah kita mencari berapa barang yang diminta kemudian kita diminta untuk menggambar grafiknya ya grafik dari fungsi Q sama dengan min 5P ditambah 70 gitu ya kita diminta untuk menggambar grafiknya maaf ya ini masih loading jadi gimana cara menggambar grafik kalau kita punya fungsi permintaan Q sama dengan min 5P ditambah 70 ada yang tau? pakai cartesius itu bukan pak? iya gambarnya kan pakai cartesius tapi langkahnya gimana? kita harus cari titik potongnya iya benar jadi cari titik potong dulu ya di sumbu X dan sumbu Y jadi kita asumsikan disini sumbu X dan sumbu Y itu diganti menjadi sumbu P sumbu price dan kuantitas gitu nah ini ada yang tau gak? kenapa saya tulis 02 disini jadi kita diminta untuk menggambar ini nih Q sama dengan min 5P tambah 70 ada yang tau gak? kenapa saya tulis 00 disini untuk titik potongnya jadi kalau misalnya kita nyari titik potong Q jadi P nya itu kita nol in tuh gimana? kurang keras suaranya ada yang tau kenapa saya tulis 00 disana? jika kita jika kita mau mencari X maka Y nya itu harus nol jika kita mencari Y maka X nya itu nol oke jadi konsepnya sama ya kalau kita mau cari titik potong di sumbu X maka nilai Y sama dengan nol kalau kita mau cari titik potong di sumbu Y maka X nya sama dengan nol gitu ya nah kalau QD nya nol berarti P nya berapa? kalau QD ini nol P nya berapa? ayo kalau QD ini nilainya nol 14 14 14 bagaimana? 14 bagaimana? 14 dikali min 5 min 70 min 70 plus 70 nol oke rasanya saya gak usah jelaskan ya waktu sekolah dulu udah pernah lah kalau Q nya disini nol berarti kita cari P yang menghasilkan minus 70 ya agar dia habis dengan 70 jadi P nya itu adalah 14 jadi P nya itu adalah 14 ya jadi kita udah dapet nih koordinat pertama kemudian kalau P nol berarti Q nya berapa? kalau P nya nol berarti Q nya berapa? 70 70 berarti min 5 dikali nol ya min 5 dikali nol itu kan nol nol ditambah 70 adalah 70 jadi koordinatnya adalah 0,14 dan 70,0 gitu ya 14,0 dan 0,70 nah kemudian setelah kita dapet grafiknya jadi kita gambar ya sekarang grafiknya nah ini ya ini mohon maaf ini harusnya si tanda panah juga ya yang sebelah sini dan sini jadi disini saya anggap sumbu X itu adalah price sumbu Y itu adalah kuantitas gitu ya jadi ada beberapa buku yang bilang bahwa sumbu X itu adalah kuantitas kemudian sumbu Y nya itu adalah price jadi enggak masalah mau di mana yang dipakai price mana yang mau dipakai kuantitas itu sama ya jadi disini saya asumsikan bahwa sumbu X nya adalah price nanti di penawaran saya asumsikan sumbu X nya itu adalah kuantitas itu jadi enggak masalah yang mana dipakai sumbunya itu artinya sebenarnya sama aja gitu ya oke sekarang koordinat pertama nih 14,0 itu tempatnya di mana? 14,0 tempatnya di mana? di horizontal atau di vertikal? horizontal horizontal, kenapa bisa horizontal? ada yang enggak tahu alasannya? gimana ada yang tahu? ya karena koordinatnya kan 14,0 kan? ini P nya 14, Q nya 0 berarti 14 kan price nya disini ya jadi 14 nya disini di sisi yang horizontal gitu kemudian sisi vertikal nya adalah 0,70 jadi kalau dibalik juga boleh terserah kalian tapi harus ingat sisi mana yang dipakai price sama sisi mana yang dipakai kuantitas gitu ya jadi kalau ini dibalik kuantitas berarti disini 70 nya kalau price berarti disini 14 nya gitu ya oke jadi ini grafiknya titik potongnya adalah 14,0 dan 0,70 dengan persamaan Q sama dengan min 5P ditambah 70 gitu oke sampai disini ada pertanyaan cara menggambar grafik jadi sangat gampang ya kita cari titik potong di sumbu X titik potong di sumbu Y gitu masukkan 0 dan 0 maka kita akan tahu titik potong dia di sumbu price dan sumbu untuk kuantitas gitu ya oke sampai disini ada pertanyaan gimana ada pertanyaan tidak pak oke jadi nanti di soal untuk fungsi permintaan itu saya kasih data ya data mengenai harga barang trend harga barang kemudian trend barang yang diminta gitu kan kemudian setelah tahu data itu pertanyaan pertama itu adalah diminta untuk mencari fungsi permintaannya gitu ya jadi pakai yang rumus PIM-P1 yang seperti itu kemudian setelah tahu fungsinya berikutnya akan ditanyakan misalkan berapa barang yang diminta ketika kuantitasnya sebesar X gitu atau sebesar 10 gitu cari kemudian yang ketiga diminta untuk menggambar grafiknya udah itu tipe pertanyaan untuk di fungsi permintaan ya gimana ada pertanyaan terkait fungsi permintaan kalau misalnya harga barangnya itu ribuan atau puluhan ribu sampai ratusan ribu itu kita boleh nggak pakai angka awalnya aja jadi ribuannya itu kita diamin dulu nggak kita tulis ya nggak bisa ya karena itu kan akan jadi koordinat tapi nanti di skala di skala di apa grafiknya aja kita buat skalanya itu misalkan satu kotaknya nilainya seribu gitu oh ya makasih Pak ya jadi jangan misalkan dia harganya 10.000 sama 5 gitu kan koordinatnya harusnya 10.000,5 gitu kan jadi jangan dipotong tiga angka di belakang 10 itu kan artinya beda jadinya jadi nanti kita akali dengan membuat skala di grafik kartesiusnya gitu jadi sumbu prisenya itu kita buat satu kota itu nilainya adalah seribu gitu oke terima kasih Sefira ada yang lain lagi mau bertanya oke sudah jelas ya berarti yang cowok-cowok gimana ini yang boyband oke karena tidak ada pertanyaan kita sekarang lanjutkan ke fungsi penawaran silahkan Bayu bisa presentasi lagi mudah-mudahan sekarang terlihat nih slide-nya Bayu baik Pak oke silahkan Bayu presentasi oke 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 pokok akan sudah kelihatan Pak eh belum belum Iya belum Atau bisa dikirim via chat gak Bayu Baik pak Dikirim via chat aja nanti Saya yang buka deh disini Baik pak Ini di google meet bisa kirim file ya Saya kurang tahu ini Atau dikirim ke whatsapp saya aja Bayu Nanti saya bukakan deh disini Biar kita tahu presentasinya Bayu ya Baik pak Oke Bayu kirim via whatsapp ya atau chat di google meet Oke sabar ya ini masih Oke sebentar teman-temannya ini Bayu sudah kirim di whatsapp grup bisa dilihat ya Oke saya download dulu ya Bayu ya Sebentar ya Tunggu ya Oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah, Pak. Memang agak susah ya, kalau kuliah daring ini interaksinya saya nggak bisa ngecek satu-satu. Oke, saya duduk dulu ya. Ntar. Terima kasih. Oke, sudah saya download, tinggal dibuka dulu. Tunggu ya. Oke. 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 oke masih loading ya buka powerpointnya sabar sebentar selamat menikmati oke masih loading ya ini ukurannya 300 KB ya Bayu ya tapi bukanya agak lama Oke sudah-sudah ya ini memang laptopnya sambil gini rekaman terus sambil buka YouTube sambil buka ini agak lambat ya oke tunggu ya oke sebentar dulu oke 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 terlihat ya PPT-nya Bayu ya halo terlihat oke diulang deh dari awal dulu sebelum kita mengenal permintaan dan penawaran saya akan menjelaskan pengertian dari permintaan tadi permintaan sudah Pak ya silakan seorang dari penawaran penawaran adalah sejumlah produk barang atau jasa yang disediakan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan kosumen yang ingin membeli membelinya pada tingkatan harga tertentu penawaran dalam ekonomi penawaran dalam ekonomi disebut sebagai supply dan dilambangkan dengan S seorang ahli ekonomi harus bisa memperhitungkan jumlah penawaran permintaan dan harga dalam kondisi tertentu itu sebabnya ada rumus fungsi permintaan dan penawaran rumus fungsi permintaan ekonomi manajerial yang dapat dikatakan dalam kondisi paling sederhana sederhana karena dianggap faktor yang berkaitan hanya ada tiga variabel yaitu permintaan penawaran dan harga oke jadi disini asumsinya setiris paribus ya bahwa kuantitas barang yang diminta dan barang yang ditawarkan itu ditentukan hanya oleh faktor harga ya oke Bayu sekarang kita lanjut ke perhitungannya ya yang penawaran deh kalau fungsi permintaan kan tadi udah sekarang penawaran ya ini penawaran ya ya pak oke nah ini coba bisa jelaskan gak ini pada saat harga 60 per unit jumlah penawaran 20 unit berarti dia harga semakin tinggi harga pada barang per unit maka jumlah penawar atau pembelinya semakin sedikit gitu sih pak dalam kesimpulan soal penawaran oke coba lihat temen-temen ya harganya trennya gimana naik apa turun naik naik ya dari 60 ke 80 jadi tren harganya naik terus penawarannya naik apa turun naik ya jadi 20 ke 30 ini jadi soal sama dengan yang tadi di saya di video yang penawaran kalau yang penawaran itu videonya isinya 3 ya 3 koordinat kalau ini kan 2 berarti dari sini kita udah tahu langsung koordinat pertama dan koordinat kedua ya jadi koordinat pertama itu adalah 20,60 kemudian koordinat kedua itu adalah 30,80 gitu ya oke Bayu silahkan penjelasannya dilanjutkan yang perhitungannya jadi P min 60 per 80 80 terlupa ya nggak apa-apa 80 itu kurang jelas pak yang itu min apa plus pak ya minas oke saya gedein dulu sorry sorry oke saya besarkan itu minus bayu oh minus ya pak kan kamu sendiri yang buat ntar ntar masih saya gede kan nih masih loading di laptop minus ya oke sudah kelihatan ya sudah ada pak oke silahkan jadi eh penyesuaian dalam fungsi penawaran adalah P min 60 per 80 min 60 sama dengan Ki min 20 per 30 min 20 oke stop Bayu temen-temennya paham disini ya nah itu lah pak saya kurang ngerti yang ini pak loh gimana terus yang buat hitungannya ini gimana kamu lihat di internet iya pak ngeri soal di internet pak naiknya rumusnya sama yang kayak tadi ya P min P1 per P2 min P1 kemudian sama dengan Ki min Q1 per Q2 min Q1 masih inget nggak yang tadi yang yang apa fungsi linier yang melewati dua titik itu kan iya pak ya kemudian kenapa P60 karena karena harga awalnya kan 60 kan iya pak karena kan ini kita anggap asumsikan ini harga awal kemudian yang berikutnya itu kan harga akhir kan gitu ya jadi P1 nya berapa 60 P min P1 dibagi berapa P2 nya berapa P2 nya 80 80 kan perubahan harganya dari 60 ke 80 kan berarti P1 nya adalah 60 P2 nya adalah 80 jadi P60 dibagi 80 per 60 sama dengan Q min 20 20 ini dapat dari mana dari jumlah penawarannya pak iya jumlah penawaran awal ya pada saat harganya P1 jadi P1 nya 60 Q1 nya adalah 20 dibagi 30 min 20 setelah itu selesaikan lah dengan matematika yang dulu dipelajari saat sekolah ruasnya ingat kalau ganti ruas dia apa namanya pindah ruas itu tandanya negatif jadi positif positif jadi negatif dan seterusnya sehingga nanti Q nya Q yang paling bawah ini itu adalah fungsi penawarannya ya Q sama dengan minus 10 P ditambah setengah P perhatikan nilai setengah nilai positifnya di price ya itu artinya bahwa harga yang harga yang ketika terjadi harga naik maka jumlah penawaran yang ditawarkan juga cenderung untuk naik gitu sampai disini jelas gimana teman-teman yang lain jelas ya jadi persamaan untuk fungsi penawarannya adalah Q sama dengan minus 10 ditambah setengah P gitu oke ya nah sekarang saya tanya nih berapakah kuantitas yang barang yang ditawarkan kalau harganya itu adalah 40 ayo siapa yang bisa jawab berapa kuantitas barang yang ditawarkan ketika harganya 40 siapa yang tau ayo siapa yang bisa jawab 10 pak halo berapa 10 pak 10 dapat dari mana 10 40 jadi caranya adalah 40 tadi kita masukkan ke P ini ya ya kan jadi setengah 40 berapa setengah dari 40 berapa 20 min 10 ditambah 20 berapa 10 min 10 ditambah 20 berapa 10 oke saya gak mengajarkan yang minus sama plus ya saya rasa itu udah di sekolah udah paham jadi kalau harganya itu adalah 40 maka jumlah yang ditawarkan itu adalah sebesar 10 unit gitu sampai disini jelas ya oke sekarang lanjut bayu ini dibawahnya ini ngapain nih dibawah ini 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 kayak gimana kayak gimana ini mencari apa nih dibawah ini gini apanya grafiknya pak ya menggambar grafiknya ya dengan cara mencari titik potong di sumbu P dan sumbu Q Q nah sekarang soal pertamanya jawaban pertamanya memotong sumbu P berarti syaratnya adalah Q nya sama dengan 0 jadi masukkan ganti Q ini dengan 0 maka P nya dapat berapa 20 berarti koordinat pertama berapa koordinat pertama ya kita anggap 20,0 dulu ya 20,0 gitu jadi ini tergantung dengan sumbu X mana yang kalian pakai apakah kalian pakai sumbu X nya price atau kuantitas ya jadi kita asumsikan misalkan sumbu X nya itu adalah price nya sehingga ini 20,0 kemudian titik potong kedua gimana bayu titik potong kedua cari di sumbu kuantitas ya kan ya ya pak syaratnya sama dengan P sama dengan 0 jadi P nya kita ganti dengan 0 berarti setengah dikali 0 berapa 0 min 10 ditambah 0 adalah 0 benar min 10 tambah 0 adalah 0 min 10 min 10 sehingga koordinat keduanya adalah min 10 0, min 10 ingat ya yang ini itu sama dengan yang dulu sekolah nih yang A dan B itu yang titik potong di sumbu X yang sama dengan 0 titik potong di sumbu Y X nya sama dengan 0 yang gitu ya ingat ya oke baik pak ya sekarang gambar grafiknya gimana kira-kira nah ini bayu bisa jelaskan gak gimana gambar grafiknya kenapa seperti ini eh jadi dia pakai sisi kuantitasnya itu di sumbu X ya kemudian price nya adalah sumbu Y nya oke sekarang kita cari berarti ini adalah 0,20 ya koordinat pertama itu adalah 0,20 kita cek bener gak 0,20 bener pak bener ya 0,20 kemudian yang satu lagi adalah 0, min 10 0, min 10 jadi disini 0, min 10 gitu kemudian diganti garis di garis grafiknya harusnya ini gak boleh lewat ya jadi dia cukup sampai disini aja titik potongnya gitu oke misalnya kalau lewat ini kan kita ada himpunannya misalkan bilangan bulat yang kurang dari 5 gitu tapi kalau ini kan kita sudah tahu titik koordinatnya hanya 2 kan 0,20 dan min 10,0 gitu dan kalian bisa pakai disini sumbunya adalah price sumbu diatasnya adalah kuantitas itu boleh tergantung ya tergantung ya tergantung mana yang kalian pakai itu boleh aja gitu oke jadi untuk di fungsi penawaran juga sama ya rumusnya eh sorry soalnya itu nanti ada data ini kan data nih diatas ini kan data kemudian diminta untuk mencari fungsinya kemudian setelah kita tahu fungsi akan ditanyakan berapa kuantitas barang yang ditawarkan itu ketika harga tertentu itu soal kedua kemudian setelah itu di bawahnya akan mencari apa namanya fungsinya jadi cari dulu koordinat di titik potong sumbu P price dan titik potong di sumbu key kuantitas kemudian dicari grafiknya gitu oke jadi soal permintaan dan penawaran itu sama ya ada 3 jenis soal tipe soal dan sama gitu cuma yang berbeda nanti adalah rumusnya dan grafiknya oke sampai disini ada pertanyaan untuk fungsi permintaan dan fungsi penawaran sudah jelas ya sudah pak oke nah sekarang giliran saya bertanya nih kira-kira kenapa sih kita harus belajar fungsi permintaan dan penawaran gunanya untuk apa ya silahkan kalau nggak salah agar kita mengetahui bahwa bila barang naik penawarannya misalnya kayak peminatnya turun gitu bila harga gini turun maka peminatnya naik kayak gitu pak harga gini turun peminatnya naik itu gimana coba pelan-pelan bayu dijelaskan kalau misalnya harga barang tuh kan turun jadi peminat orang membeli tuh banyak gitu pak oke terus kalau juga sebaliknya kalau harga-harga barang tinggi maka peminatnya turun karena kita bisa mengetahui itu oke terima kasih bayu yang lain gimana teman-teman yang lain yang cowok-cowok gimana nih masih ada di google meetnya nggak yang cowok-cowok gimana wakil dari boy band kelas 1 kenapa sih kita harus belajar fungsi permintaan dan fungsi penawaran tuh gunanya untuk apa atau mungkin kalian yang jualan online nih sekarang setelah tahu ada materi fungsi permintaan fungsi penawaran nih ada nggak manfaat yang bisa kalian ambil untuk bisnis onlinenya gitu ada yang mau ngasih pendapat? bayu tunjuk deh temen-temennya satu bayu yang cowok apa cewek pak? ya yang mana aja aduh coba sefira ya kan dia udah ada jawab dari tadi yang lain coba adinda 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 yang mana adinda adinda oke adinda ayu silahkan adinda kenapa sih kita manfaat apa sih yang kita dapat setelah belajar fungsi permintaan dan penawaran? kalau menurut saya sendiri kalau fungsi penawaran dan permintaan itu kan bisa kita aplikasikan apa materinya ke kehidupan sehari-hari khususnya di bidang ekonomi seperti itu pak menurut saya ya contoh aplikasinya gitu misalkan misalkan apa misalkan oh setelah saya tahu sebuah fungsi permintaan maka saya bisa memprediksikan nih ketika harga sekian maka barang yang diminta sekian itu bener nggak? iya kayak di pasaran gitu pak kan kayak di pasaran tuh dimana maksudnya kayak di apa ya kayak di pasar kan kita misalnya bisa menjadi bisa jadi perbandingan dengan apa antara harga satu dengan barang yang lain di dagang yang lain kayak gitu oke yang lain gimana ada pendapat nggak? apa manfaat dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran nih? nah setelah kita tahu materi ini ada yang tahu nggak? karena yang terpenting adalah ilmu itu menurut saya itu adalah bisa di aplikasikan gitu loh bukan hanya di atas kertas ya jadi setelah kalian belajar kemudian kalian dapat ilmu oh ternyata ada loh materi fungsi permintaan dan penawaran nah setelah itu kalian bisa aplikasikan itu ke dalam kehidupan sehari-hari gitu ada yang tahu kira-kira manfaatnya apa? saya pak oke silahkan Dwi Mady Dwi untuk mengetahui sebenarnya kita menjalani bisnis bisnis kita untung atau rugi tahu untung dari rugi fungsi permintaan tahunya untung atau rugi Dwi gimana penjelasannya? kok bisa tahu untung atau rugi itu dari mana? dari dari harganya mungkin sudah belajar pengantar akutansi satu ya? ya kita tahu pengantar akutansi itu dari laporan apa? sudah diajarkan laporan laporan keuangan ya laporan labar rugi kan lihat aja di laporan labar rugi ada fungsi permintaan atau penawaran enggak? kan enggak ada tidak christian gimana pendapatnya? kenapa kita harus belajar fungsi permintaan dan penawaran? manfaatnya apa? eh ntar dulu agar supaya kita bisa mengetahui mengetahui tiga peluang yang kita bisa mengetahui oke ada yang lain pendapatnya? ada saya oke siapa siapa nih? loayu deh loayu silahkan abis itu dian ya dian arnelia loayu dulu apa pendapatnya? loayu menurut saya jika kita mempelajari fungsi penawaran dan fungsi permintaan itu kita bisa mengetahui kualitas barang dan juga harganya misalnya kalau kualitas barang barangnya itu bagus tentunya kita bisa menaikkan harganya misalnya kita membeli handphone gitu terus kualitasnya bagus tentunya kita bisa menentukan baik harganya itu berapa gitu kira-kira seperti itu pak silahkan dian arnelia dian dian mau menjawab? baik pak oke silahkan dian baik manfaat fungsi penawaran menurut saya dapat digunakan untuk menganalisis kemungkinan banyaknya barang yang akan diproduksi oke saya paham maksudnya dian jadi salah satu fungsi atau manfaat dari fungsi penawaran permintaan itu adalah untuk memprediksikan berapa barang yang diminta atau berapa barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu gitu jadi di soal jenis kedua itu kan kita tahu nih misalkan kita udah punya sebuah fungsi permintaan atau penawaran kan dari data pasar yang ada gitu jadi kita bisa susun data itu kemudian dapat fungsinya dan kemudian kita bisa memprediksikan masa depan gitu contohnya oh kalau tingkat harganya 100 kira-kira barang yang diminta berapa nih gitu kan fungsi permintaan dan penawaran ini kita ambil dari data historis ya atau data masa lalu data yang sudah terjadi kemarin-kemarin gitu sehingga itu kita analisakan analisis sehingga kita bisa dapat sebuah fungsi permintaan dan penawaran kemudian untuk memprediksikan di masa depan misalnya ketika tingkat harganya sekian nih berapa barang yang diminta nih kira-kira jadi kita bisa hitung dengan menggunakan fungsi permintaan dan fungsi penawaran gitu oke itu salah satu dari manfaat ya fungsi permintaan dan penawaran nanti silahkan teman-teman yang lain cari apa manfaat lain dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran gitu oke silahkan ada yang bertanya terkait dengan perhitungan fungsi permintaan dan penawaran sudah jelas? sudah jelas semua? sudah pak sudah pak ya nanti kalau belum bisa dipahami nanti tonton lagi materi kuliah ini kemudian lihat slide presentasi dari bayu tadi dan ininya apa materi yang ada di youtube saya ya semoga penjelasan saya bisa dipahami ya oke sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya untuk minggu depan ya kira-kira minggu depan kita akan belajar apa? ada yang punya pendapat kira-kira minggu depan kita belajar apa? keseimbangan pasar gitu pak tadi dia bilang di youtube ya pak wah berarti kita udah nonton youtube saya ya jadi minggu depan kita akan belajar tentang keseimbangan pasar ya pernah dengar istilah equilibrium? equilibrium pernah dengar? belum pak enggak pak oke yang mungkin dulu sekolah dari IPS jurusan IPS ada? saya pak ya anak luna pernah dengar kata equilibrium? lupa ya? lupa pak kenapa? lupa lupa oke jadi memang pernah dengar oh ya jadi memang masa lalu itu harus dilupakan ya jadi pelajaran-pelajaran yang didapat saat sekolah dulu dilupakan saja enggak gitu juga nanti dicari ya anak luna dan teman-teman yang lain apa itu equilibrium jadi minggu depan materi kita adalah keseimbangan pasar atau market equilibrium ya itu artinya apa coba dicari dulu maksud saya adalah sebelum kuliah itu tolong dibaca dulu atau dicari-cari dulu materinya apa sekilasnya dibaca kemudian dicatat apa yang belum dipahami nanti ditanyakan saat kuliah gitu karena kan kuliah online kan maksudnya kalian kan sudah kuliah ya jadi artinya metode belajarnya itu harus berbeda gitu jadi belajar mandiri itu harus ditingkatkan kemudian keinginan untuk membaca itu harus di berbanyak ya karena kan sumber belajar itu banyak coba aja cari di youtube sebentar ketik aja kata kunci keseimbangan pasar itu udah banyak sekali materi yang muncul gitu jadi itu bisa ditonton kemudian dicatat dicatat kemudian dicatat apa yang belum dipahami nanti saat kuliah didiskusikan gitu oke jadi materi berikutnya adalah keseimbangan pasar ya silahkan Bayu tunjuk asisten saya untuk minggu depan siapa Bayu bebas ya pak iya bebas wulan ya pak wulan wulan yang mana wulan wulan saya pak wulan oke wulan wulan ya oke jadi nanti wulan membuat sebuah materi bisa presentasi sederhana ya tentang keseimbangan pasar nanti minggu depan wulan akan menjadi asisten saya mengajar materinya adalah keseimbangan pasar ya nanti itu grafiknya ada silangnya nah kenapa dia bisa silang grafiknya nah itu jadi kita gabungkan antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran ya dalam satu grafik kartesius nanti bentuknya gimana kita akan bahas minggu depan bersama wulan nanti oke sampai disini ada pertanyaan tidak pak oke jelas ya oke jadi nanti bagi teman-teman yang belum jelas video ini bisa ditonton di kanal youtube saya juga nanti saya buatkan misalkan perhitungan untuk kesimbangan pasar ya jadi materi berikutnya adalah kesimbangan pasar coba cari teman-teman tugasnya adalah coba baca materi tentang kesimbangan pasar dan catat apa bagian dari materi kesimbangan pasar yang belum dipahami nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya jadi mohon maaf ini karena pertemuan daring saya gak susah menilai untuk interaksinya ya jadi karena videonya juga gak dihidupkan jadi saya gak tahu ini masih ada di google meetnya atau enggak gitu tapi saya berupaya agar semuanya bisa melihat materinya jadi nanti ini diunggah di youtube nanti bisa dipelajari gitu ya oke ada pertanyaan lagi tidak pak oke kalau tidak ada semoga penjelasan saya mengenai fungsi permintaan dan fungsi penawaran bisa dipahami ya minggu depan ulang akan menjadi asisten saya materinya adalah kesimbangan pasar nanti terima kasih bayu udah jadi asisten saya minggu ini ya tepuk tangan dulu minggu ya luar biasa ya bayu tapi maaf pak sinyal saya pak ya gak apa-apa memang tugas cowok itu adalah minta maaf ya meskipun itu bukan kesalahan kita sebagai cowok tapi bayu udah gentle ya dia udah mengakui minta maaf ya padahal kan sinyal itu bukan gak bisa dikontrol oleh bayu kan oke luar biasa untuk bayu ya semoga kita bisa bertemu di kelas ya segera ya baik pak biar kita tahu lah bisa tatap muka terus karena ini videonya gak dihidupkan nih jadi saya gak tahu nih reaksi kalian saat tuliah gitu oke kalau tidak ada terima kasih banyak ya sebentar lagi saya akan upload videonya di youtube bisa dibagikan ke teman seangkatan agar bisa dapat manfaat yang banyak ya dari video ini terima kasih sudah ikut kuliah hari ini semoga kita sehat selalu nanti kita ketemu minggu depan ya dan kalau ada masalah silahkan sampaikan langsung ke saya melalui chat pribadi atau disampaikan di grup kelas ya oke terima kasih banyak ya semoga sehat selalu kita jumpa minggu depan ya terima kasih pak baik pak terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak sehat Terima kasih. 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 Terima kasih.